Oke jadi ini dia guys, jadi aku pakein nasi, setelah itu ayam yang tadi itu Hai guys, welcome back to my channel, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Jadi ini guys, sekarang sudah jam setengah delapan malam Dan ternyata mertua aku tadi itu baru dateng Dia memutuskan untuk tidur disini Karena dia baru saja dari Monaco Jadi ini videonya dadakan banget Karena aku pengen banget ngasih tau ke kalian Gimana sih aku masak sehari-hari aku yang bener-bener gak terplanning Jadi seadanya banget ya guys Jadi ini aku akan masak sesuatu Yang mungkin kalian juga bisa save resep ini sebagai menu yang mungkin menu baru buat kalian Gak terlalu susah dan ini juga gak bakal terlalu lama ya guys ya Dan sekarang aku akan nunjukin ke kalian apa yang sedang aku akan lakukan Jadi aku sedang potong-potong ini apa namanya Kayak labu gitu lah guys Jadi dia itu ya mirip lah dengan labu Jadi ini namanya potimarong Tapi aku gak tau juga kayaknya di bahasa Indonesia kayaknya labu juga deh Dia sejenis labu gitu guys Tapi disini kayak labu di Indonesia juga ada yang lain Ini potimarong yang ininya begini nih guys Gak tau ya namanya apa kalau di Indonesia Tapi kalian bisa juga pakai labu Jadi labunya ini akan aku potong-potong Bentar ya Nah guys jadi labunya ini sudah aku potong-potong Gak keliatan gak apa ya guys ya Gak penting muka aku Jadi ini aku akan masukkan ke blender Kenapa? Karena aku tuh masak ini guys harus cepet-cepet Jadi aku gak ada waktu banyak untuk Apa namanya ngerebus ini Karena kalau ngerebus labu kan lumayan lama ya guys ya Jadi itu caranya gimana biar cepet Hai man Ada mas Julian Halo mas semuanya Dia baru aja kabar ini Jadi ini aku kasih air sedikit Dan aku akan ini ya guys Saya akan blender Jadi dia tuh biar cepet gitu guys ngerebusnya Cepet lempuk Cepet lempuk Jadi ini udah kayak gini ya guys ya Kita akan rebus ini ya Kita akan rebus ini ya Nah jadi ini dia guys Tadi kan sudah aku blender ya guys ya Jadi ini aku kasih air sedikit Setelah itu aku akan kasih garam ya Terus teman-teman sambil kita nunggu itu masak mendidih ya Jadi disini karena mertua aku tadi itu dadakan kesini Dan aku cuma punya dua biji ayam seperti ini guys ya Jadi aku akan potong karena gak mungkin kan aku gak makan Apa itu Ah cheese cake Hei ngasih bebe Jadi ini aku potong jadi tiga ya guys Jadi Julian tuh baru aja Datang dari Eastermarket Tapi dia juga gak tau kalau mamanya bakal dateng Terus guys Ini aku bagi tiga Terus itu aku belah-belah gini ya Ayamnya Udah Ini jadi tadi udah dicuci ya guys ya Aduh gak selalu kelihatan kalau pakai lampu ya guys ya Jadi sudah aku belah-belah seperti itu Sekarang kita akan grill Jadi bukan grill juga sih Jadi kayak di panci doang Eh panci Di wajan doang guys Jadi kita ambil wajan seperti ini Jadi setelah aku panasin wajannya guys Ini aku ambil butter ya Ini kalian butternya bisa kalian pakai apa aja Aku pakai butter yang kecil Setelah itu aku masukin ini aja aja Ayamnya satu-satu Tuh jadi karena aku potong-potong Jadi satu orang itu Dapat dua potong guys Karena tadi cuma ada dua potong Jadi aku harus terpaksa Harus potongin kecil-kecil gini Kalau misalnya kalian punya ayam yang cukup Ya gak apa-apa guys Pakai satu ayam aja Kalau usah dipotong-potong juga gak apa-apa Dan ini sambil menunggu Ini yang masih Ini ya guys ya Masih mendidih tuh Masih masak Setelah itu guys aku akan ambil Apa namanya Garam Jadi aku akan kaburin garam Ini Dan juga ke sini ya guys ya Setelah itu aku ambil Ini kayak penyedap rasa ya guys ya Ini tuh kayak buyong Buyong holai Ini ayamnya kita balik Karena udah lumayan rosong Sekarang aku akan masukin Ini garlic powder ya guys ya Jadi ini tuh Apa namanya Bawang putih ya Kayak bawang putih gitu Yang juga aku akan masukin Ke supnya Eh sup Ke labunya tadi Setelah itu Herb the provance Pokoknya Kalian Search Herb the provance Itu apa aja Dalamnya Terus kalian bisa Tambahin Seperti yang Di herb the provance Setelah itu aku akan Masukin Lada hitam Juga ke labunya juga Jadi labunya sudah kita bisa matiin Karena labunya ini udah Cukup empuk ya guys ya Nah sekarang guys Karena Ini tadi labunya sudah mateng Kita masukin lagi Sekarang Labunya ini Balik ke Ini guys ya Ke blender lagi Jadi sekarang Kita akan blender Gak kelihatan Sorry ya guys ya Karena Apa namanya Tri pot ku itu guys Yang bisa digongkok Bengkokin Itu rusak Jadi ini Itu tadi Yang udah direbus guys ya Udah dipotong-potong Di blender Di rebus Sekarang Di blender lagi Di blender Guys itu Ini apa Teksturnya itu Lembut banget ya Karena ini kan Labu ya Ini teksturnya itu Seperti ini Sekarang guys Aku akan masukkan Bubuk Jadi ini Itu aku punya Kayak Lada gitu ya Bubuk Apa ya Pala Bukan lada guys Jadi ini Bubuk pala Itu aku kasih Cuma Segini doang Cuma Satu pinch Doang Dan disini Aku ada Bubuk Kayu manis Bubuk kayu manisnya Juga Sepinch doang Kayak gini doang Guys Jadi dikit Banget ya Cuma buat rasa Terus guys Kalau misalnya Sudah seperti ini Kita bisa Tambahkan Cream cair Aku gak tau Di Indonesia ini Namanya apa Jadi cream cair Kita tambahkan Kesini Apa Oke Jadi ini dia guys Jadi aku pakein nasi Setelah itu ayam yang tadi itu Terus diatasnya itu kita kasih Bacon crispy Jadi bacon Itu gak hanya Ada yang halal ya guys Untuk yang bacon Itu kita Goreng crispy Seperti ini Jadi atasnya itu crispy Sorry ya guys ya Tadi itu karena kepotong Karena evannya lagi Tau sendiri gimana Dan ini buat porsi evan Oke mari makan Oke jadi evan Lagi makan Lagi mau makan Mama Selamat makan Selamat makan I want to know If it's good or not You have to tell everyone Osimu bebe Enak 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 banget Enak banget Enak banget Excellent Excellent Oke Jadi kalian bisa ikutin resep ini ya Tuh Oh ya tadi aku lupa Aku ngasih tau juga ini tadi ada Persil ya Pake persil juga Halo Bon appetit Bon appetit Bon appetit Bon appetit Bon appetit Bon appetit Semoga kalian suka Video dadakan kali ini Jangan lupa untuk like Comment share Dan juga Subscribe And see you on my next video Bye bye